Kip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan Bagian keempat, kelas 12 semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya Di bab 1, Wirausaha Produk Kerajinan Hiasan dari Limbah Kita lanjutkan pada bagian E, Teknik Produksi Kerajinan Hiasan Berbahan Limbah Oke kelas, tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan Atau Pembahanan, Pembentukan, Perakitan, dan Finishing Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet Tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme Proses pembahanan pada limbah kulit jagung dilakukan produk hiasan yang dihasilkan awet Dan tahan dari mikroorganisme Limbah kulit jagung yang digunakan adalah bagian dalam Pada proses ini, kulit jagung bagian luar dipisahkan dengan kulit jagung bagian dalam Lembaran-lembaran kulit jagung bagian dalam dikeringkan selama 2-3 hari Kulit jagung yang sudah kering biasanya kusut dan tidak rata permukaannya Apabila diperlukan bahan baku lembaran yang rata Kulit jagung dapat disetrika atau dipres dengan menggunakan panas Kulit jagung yang sudah dikeringkan siap dibentuk menjadi produk hiasan Oke, kelas pada gambar 1.17 ini adalah teknik pembahanan kulit jagung Bisa dilihat di situ disetrika agar permukaannya rata Oke, dan selanjutnya pada gambar 1.18 Ini adalah alur proses produksi Yang telah disebutkan tadi Dari limbah, kemudian mengelalui pengolahan dari pembahanannya, pembentukannya, perakitannya, finishing Sehingga menghasilkan produk Oke, kelas Pewarnaan kulit jagung dapat dilakukan pada tahap pembahanan ini Pada bahan kulit jagung Pewarnaan dilakukan dengan merebus kulit yang sudah dikeringkan dengan pewarna tekstil Setelah pewarnaan, kulit jagung dikeringkan dan kemudian siap dibentuk Pembahanan pada limbah botol plastik terdiri atas proses pencucian botol Dan melepaskan label yang melekat pada botol tersebut Pembahanan pada tulang adalah proses perebusan, pembersihan, dan penjemuran tulang Hingga tulang siap untuk memasuki tahap pembentukan Yaitu pemotongan sesuai bentuk yang diinginkan Oke, kelas pada gambar 1.19 adalah teknik pembahanan botol plastik Oke, selanjutnya pada gambar 1.20 Proses pewarnaan kulit jagung Tahap proses pembahanan dilajutkan dengan proses pembentukan Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material Bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid Dan tidak solid atau lembaran dan serat Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu Dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, sesuai dengan bentuk yang diinginkan Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting Sesuai bentuk yang diinginkan Dianyam atau dirangkai Dan direkatkan dengan bantuan lem Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu Tahap terakhir adalah finishing Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas Atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan Agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik Oke, kelas tugas kelompok tiga Melanjutkan tugas individu enam Potensi bahan baku Satu, carilah informasi tentang jenis aktivitas pada tahap pembahanan Cara pembentukan, cara perakitan, dan cara finishing dari bahan limbah yang dipilih dari tugas tiga Kemudian carilah informasi tentang alat kerja yang dibutuhkan pada setiap proses dan ketentuan keselamatan kerja Yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan kerajinan Kemudian susunlah informasi tersebut ke dalam sebuah laporan Atau presentasi yang menarik sesuai format LK tugas kelompok tiga Boleh disertai gambar agar lebih mudah dimengerti dan tampak menarik Oke, kelas ini adalah LK tugas kelompok tiga Bahan limbah, daerah asal limbah Disini ada tahap produksi dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing Kemudian jenis aktivitas dan teknik yang digunakan Alat dan bahan, metode, dan alat K3 Oke, kelas sesi kali ini sampai disini dulu Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian F Yaitu langkah-langkah perancangan desain produksi dan biaya produksi hiasan Tetap semangat dan jaga kesehatan Jangan lupa like dan share-nya Agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan update-an video-video terbaru selanjutnya Terima kasih Thanks for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!